Intro Awal pele memperlihatkan seorang pertanak lebah yang bernama Roy Suatu hari Roy sedang menyusun kotak hasil panen madunya untuk dijual Tidak lama kemudian datang seorang pembeli yang bernama Bob Roy dengan ramah menawari untuk mencicipi madu yang sudah dipanennya Lalu Roy dengan sengaja menumpahkan madu ke jaket Bob Bob tanpa curiga mencicipi madu tersebut dan tiba-tiba Roy mengeluarkan sebuah kotak sarang lebah lalu lebah tersebut menyerang Bob Sehingga Bob tewas detik itu juga Tidak lama kemudian Roy kembali ke perternakan bersama kliennya yang bernama Benny Ben menderita kanker dan dokter memperkirakan usianya sudah tidak lama lagi Roy kemudian mengoleskan madu ke tangan Benny dan kemudian memasukkan tangannya ke sebuah sekat ruangan dan mengunci tangannya Lalu kemudian Roy mengeluarkan kotak sarang lebahnya ke ruangan tangan Benny yang disekat Lebah-lebah tersebut kemudian menyerang tangan Benny Benny kesakitan hingga membuatnya beris Roy lalu melepaskan tangan Benny Hal aneh terjadi Tiba-tiba badan Benny berubah menjadi badan Bob Orang yang tewas diserang lebah di awal cerita Benny terkejut melihat tubuhnya Dan lalu Roy mengatakan bahwa sisa darah Bob yang masuk ke dalam tubuh Benny oleh lebah-lebah itu Kini menjadi madu Dan setiap minggunya Benny harus menghisap madu tersebut Supaya tubuhnya tetap bertahan Ternyata apa yang dilakukan Roy adalah menukarkan raga seseorang dengan menggunakan kotak sarang lebah Cerita berlanjut Suatu hari Mickey sedang mengunjungi rumah seorang pembeli kotak sarang lebah Yang bernama Ben Tiba-tiba muncul seorang dengan menodongkan senjata ke arah Mickey Dia adalah kakak Duan yang bernama Ben Mickey mencoba menjelaskan tujuannya Duan adiknya membeli kotak sarang lebah dari abad pertengahan Dari toko barang antik Louis Dan kini Mickey datang untuk membeli kotak sarang lebah tersebut Namun Ben mengatakan bahwa adiknya Duan sudah tewas Dan dia tidak menemukan kotak sarang lebah yang dimaksud Mickey Dia kemudian mengusir Mickey Di sebuah rumah sakit ada seorang pasien yang bernama Hendrik Hendrik sedang konsultasi dengan dokter tentang penyakitnya Dokter menyampaikan bahwa Hendrik sedang menderita kanker yang sangat ganas Dokter memperkirakan bahwa umur Hendrik tinggal 6-12 bulan Dokter menyarankan kemoterapi Namun itu hanya akan menghambat pertumbuhan kanker di tubuhnya Hendrik Hendrik sangat terpukul mendengar penjelasan dokter tersebut Hendrik kemudian kembali ke kantor tempatnya bekerja Tidak lama kemudian dia diminta untuk menghadap manajernya Yang bernama Martin Martin dengan tegas menyampaikan kepada Hendrik Bahwa dia sudah tidak dibutuhkan lagi di perusahaannya Hendrik sangat terpukul mendengarnya Dia sudah bekerja di perusahaan itu selama 30 tahun Dan rencananya pensiun dengan harapan Supaya asuransi jaminan hari tuanya bisa keluar Namun kini harapan itu sudah musnah Hendrik mengalami tekanan yang sangat berat Setelah kanker yang menyerangnya Kini ditambah lagi kehilangan pekerjaannya Dia tidak ingin istrinya tahu apa yang dialaminya Tidak lama kemudian datang Benny Hendrik adalah teman Benny Hendrik tidak mengenalinya Karena kini Benny berubah menjadi bertubuh Bob Hendrik baru mempercayainya Setelah Benny mengatakan semuanya Yang dia kenal tentang Hendrik Mulai siapa istrinya Hingga ketika Benny meminjaminnya cincin Pada saat pernikahan Hendrik Yang hanya diketahui oleh Benny dan Hendrik saja Benny mengetahui bahwa Hendrik Sedang mengidap kanker ganas Dan dia kemudian memberikan saran Untuk menemui Roy Benny juga menyakinkan Hendrik Bahwa dirinya dulu juga seperti Hendrik Kini dia mendapatkan tubuh baru Dan kehidupan yang baru Benny mendapatkan kesempatan kedua Dan berharap Hendrik juga mendapatkannya Di toko barang antik Jack dan Rian menerima telpon dari Mickey Mereka mendapatkan jalan buntu Duan pemilik kotak sarang lebah Sudah meninggal Jack kemudian meminta Rian Supa mencari informasi Tentang penyebab kematian Duan Dan meminta Mickey Supaya terus mencari informasi Tentang perternakan lebah Di desa tersebut Rian berhasil mendapatkan informasi Tentang kematian Duan Dia tewas dengan banyak Sangatan lebah di tubuhnya Tepat setelah dia membeli kotak tersebut Dari Louis Rian juga memeriksa di kampung tersebut Semua kematian normal saja Dan tidak ada lagi kasus kematian Yang disebabkan oleh serangan lebah Mereka masih mendapatkan jalan buntu Namun Duan adalah satu-satunya petunjuk mereka Mereka kemudian pergi ke kampung tersebut Untuk bergabung dengan Mickey Kemudian Hendrik bertemu dengan Roy Mereka membuat kesepakatan Roy sanggup untuk membuat Hendrik Mempunyai tubuh baru lagi Namun sebagai imbalannya Roy mendapatkan asuransi kematian Hendrik Hendrik pulang ke rumah Disana ada istrinya Yang bernama Joanna Hendrik mengatakan kepada istrinya Tentang kankernya Dan seolah-olah dia berpamitan Pergi selamanya Di tempat lain Roy menyamar Sebagai cleaning service Di kantor Martin Manajernya Hendrik Roy mengikuti Martin Masuk ke dalam lip Ketika di dalam lip Roy mengoleskan madu Roy kemudian membuka Kotak sarang lebah tersebut Dan lebah-lebah itu Menyerang Martin Hingga Ternyata Roy mengincar tubuh Martin Untuk ditransfer ke tubuh Hendrik Lalu Hendrik datang Menemui Roy kembali Seperti yang dialami Benny Di awal cerita Kini dia berubah Hendrik mendapatkan tubuh Martin Rian dan Mickey kembali Menemui Ben Dan menanyakan tentang Kematian Duan Adiknya Yang mati di sengat lebah Ben masih sangat protektif Dan tanpa ketakutan Dengan lebah Rian dan Mickey Masih belum mendapatkan Apa-apa dari Ben Sementara itu Jack bertemu dengan Roy Dan menanyakan tentang Kotak sarang lebah Jack sama sekali Tidak curiga Dengan Roy Hingga tiba-tiba Benny datang Dengan wajah yang terlihat aneh Tubuhnya kelihatan kisut Dan menua Benny datang Untuk meminta madu Kepada Roy Jack mulai curiga Dan dapat menduga kuat Bahwa Roy yang mempunyai Kotak sarang lebah Jack, Mickey, dan Rian Mereka masih belum bisa Memecahkan Bagaimana cara kerja Kotak sarang lebah tersebut Namun Jack yakin Bahwa Roy adalah Kunci dari masalah Jack kemudian Meminta Rian dan Mickey Untuk memeriksa Perternakan lebah Roy Sementara dia Jack Kembali ke toko barang antik Untuk mencari informasi Lebih lanjut Rian dan Mickey Memasuki Perternakan lebah Roy Mereka memeriksa Semua ruangan Mickey menemukan Sebuah lemari Dengan madu Mickey kemudian Mencoba mencicipi Madu tersebut Roy kembali Membuka kotak sarang lebah Untuk menyerang Rian dan Mickey Mickey dan Rian Berlari Untuk mencari pelindungan Lebah-lebah tersebut Hanya menyerang Mickey Karena Mickey Baru saja mencicipi Madunya Mickey terjatuh Dan digerumbungi Lebah-lebah Yang menyerangnya Rian dengan cepat Menyemprotkan Cairan nitrogen Ke arah Mickey Hingga membuat Lebah-lebah tersebut Lari Jack memeriksa Lebah-lebah tersebut Mengisap darah manusia Dan anehnya Kebanyakan lebah Akan mati Setelah menyengat Namun Lebah tersebut Tidak akan mati Sampai dibunuh Mereka mengambil Kesimpulan Bahwa lebah-lebah tersebut Menghasilkan madu Dari darah manusia Untuk mempertahankan Supaya tubuh Yang ditukar Tetap awet muda Dan abadi Jack Rian dan Mickey Menyadari Bahwa Roy Menganggap mereka Sebagai ancaman Hendrik Kini memulai kehidupan Dia menjadi bertubuh Martin Manajer perusahaan Hendrik Menelpon istrinya Yang sangat berduka Atas kematian dirinya Hendrik Mengatakan Bahwa dia sangat berduka Cita Atas kematian suaminya Istrinya Menanyakan Tentang asuransi pensiun Perusahaan milik Hendrik Yang menerimanya Diganti Menjadi orang lain Hendrik Mengganti asuransinya Kepada Roy Sebagai ganti Kesepakatan mereka Hendrik Menyakinkan istrinya Bahwa dia akan Menyelesaikannya Tidak lama kemudian Roy mendatangi Kantor Hendrik Roy memeras Hendrik Dan mengatakan Bahwa uang asuransinya Masih belum cukup Sebagai bagian Dari kesepakatan Dia kemudian Memberitakan Supaya Hendrik Membunuh Jack Mickey Dan Rian Roy mengatakan Akan tetap Menghasilkan madu Yang berasal Dari pembunuhan Sebagai gantinya Roy akan terus Memberikan madu Untuk keabadian Hendrik Hendrik Tampak keberatan Dengan keinginan Roy Namun dia Tidak bisa Menolaknya Terlihat Ben yang sedang Berjalan Di sekitar rumahnya Dengan membawa Senapang Tiba-tiba Rian datang Dan berhasil Merebut senapangnya Jack, Mickey Dan Rian Kemudian Menginterogasi Ben Hal yang Sebenarnya Diungkapkan Ben Bahwa sebenarnya Banyak korban Yang meninggal Roy selama ini Menghancurkan Korban-korban tersebut Dengan traktor Yang disawah Untuk menghilangkan Jejak Hendrik mendatangi Pertanakan Roy Tubuhnya nampak Sudah mulai Menua Dia membutuhkan Madu Lebah tersebut Roy kemudian Menanyakan Apakah Hendrik Sudah melaksanakan Tugasnya Membunuh Jack Mickey Dan Rian Hendrik Menolak Untuk melakukannya Namun Tiba-tiba Roy menunjukkan Istrinya Yang sudah terikat Di ruangan Hendrik Sangat terkejut Dan cemas Roy kemudian Mengancam Hendrik Dia mengatakan Bahwa dia bisa Melakukan apa saja Kepada istrinya Istrinya masih belum Menyadari Bahwa Martin Di hadapannya Adalah Hendrik Suaminya Jack Mickey Dan Rian Kembali Mendatangi Pertanakan Roy Mereka Melihat Hendrik Membawa Mobilnya Keluar Dari Pertanakannya Mickey Dan Rian Memasuki Pertanakan Dan Berencana Mengambil Semua Madu Yang ada Mereka Tahu Bahwa Roy Juga Membutuhkan Madu Tersebut Mereka Tidak Menyadari Roy Sudah Menunggu Mereka Mickey Mendengar Suara Minta Tolong Dia Terkejut Melihat Istri Hendrik Yang Sudah Terikat Di Ruangan Sementara Itu Diluar Rian Dan Jack Melihat Roy Menghampiri Pertanakan Dengan Membawa Senapang Mickey Kemudian Berusaha Menolong Dan Tiba Tiba Roy Datang Dan Menodokkan Senapangnya Kepada Mickey Di Tempat Lain Hendrik Menghentikan Mobilnya Dia Melihat Wajahnya Yang Semakin Menua Dia Terlihat Sedang Berpikir Untuk Tugasnya Membunuh Untuk Memenuhi Keinginan Roy Dia Kemudian Berbalik Dan Kembali Menuju Kepertanakan Jack Dan Rian Melihat Kedatangan Hendrik Roy Mengikat Tangan Mickey Dan Menyekatnya Dan Akan Menjadikan Mickey Sebagai Makanan Lebah Lebah Itu Roy Kemudian Mengambil Madu Ke Ruangan Sebelah Tiba Tiba Hendrik Datang Dan Menodongkan Senapang Kepadanya Hendrik Mengatakan Bahwa Dia Harus Membunuh Supaya Tetap Hidup Dan Akan Membunuh Roy Roy Mencoba Untuk Menenangkan Hendrik Jika Dia Mati Maka Hendrik Juga Akan Mati Tiba Tiba Jack Dan Rian Datang Hendrik Lengah Roy Kemudian Memukul Hendrik Rian Dan Jack Berhasil Membebaskan Mereka Berdua Mereka Terkejut Tiba Tiba Roy Sudah Siap Dengan Kotak Dan Mengeluarkan Lebah Lebah Mereka Kemudian Berlari Keluar Untuk Mencari Perlindungan Sementara Itu Roy Mengambil Madu Dan Tiba Tiba Hendrik Menembak Botol Dan Membuat Madu Tersebut Tumpah Di Tubuh Roy Hingga Membuat Lebah Lebah Tersebut Malah Berbalik Menyerang Roy Hingga Tewas Mereka Berhasil Selamat Ketika Diluar Hendrik Memanggil Istrinya Hendrik Meminta Maaf Kepada Istrinya Tiba-tiba Tubuhnya Berubah Menjadi Hendrik Istrinya Baru Menyadari Bahwa Ternyata Martin Yang Dikenalnya Selama Ini Adalah Hendrik Suaminya Jack Mickey Dan Rian Menyimpan Kotak Lebah Terkutuk Kegudang Toko Barang Antik Mickey Mencemaskan Lebah Lebah Tersebut Namun Jack Mengatakan Bahwa Lebah Itu Akan Aman Mereka Berubah Menjadi Lebah Iblis Karena Kotak Tersebut